Intro Sosok yang satu ini adalah musisi senior tanah air berdarah ternate yang dikenal sebagai maestro dalam memainkan biola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Idris Sardi Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat pesudara dan orang yang belum subscribe Agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang melukum Intro Idris Sardi atau lengkapnya Letnan Kolonel C.A.J. Purnawirawan Tituler Muhammad Idris Sardi adalah maestro violis sekaligus musisi legendaris Indonesia Ia pernah mendapat kepercayaan dari Presiden Soeharto dan para Jenderal TNI Angkatan Darat Untuk memimpin Satuan Musik Militer atau Satmil Karena dianggap mampu memberikan inovasi dalam dunia bermusikan TNI AD Idris Sardi lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni tahun 1938 Ia lahir dari keluarga berdarah seni Ayahnya M Sardi merupakan pemain biola orkes RRI Studio Jakarta Sementara ibunya Hadija adalah seorang bintang film Dari ibunya inilah mengalir darah ternate dalam diri Idris Sardi Idris Sardi pernah mengisahkan bahwa neneknya Habibah Pernah bermain film bersama buyutnya Musa Panco Pada tahun 1938 lewat film Fatima Musa Panco Musa Panco adalah pemimpin Sandiwara yang berkelana ke berbagai negara di Asia Pada zaman Hindia Belanda Habibah, ibu dari Hadija adalah anak tertua Musa Panco Terjun di dunia yang sama lewat film Fatima, Dasima, dan lain-lain Hadija menikah dengan Mas Sardi Ilustrator musik film pertama di Indonesia Yang kemudian melahirkan Idris Sardi Idris Sardi dikatakan sebagai anak ajaib untuk biola di Indonesia Karena di usia muda sekali sudah lincah bermain biola Ketiawayannya itu yang membuatnya diterima di sekolah musik Indonesia Prestasinya di sekolah tersebut pun sangat dimilang Pada usia 14 tahun Dia sudah duduk sebagai konser master Dalam orkesta siswa sekolah musik Indonesia Pimpinan Nikola Farfolomeyev Sewaktu di Yogyakarta Idris Sardi berlatih bermain biola Pada seorang guru asal Hongaria Yanni George Setet Ketika hijrah ke Jakarta Dia juga belajar biola Dari seorang guru asal Hongaria Yang bernama Henry Tordasi Dari kedua gurunya itu Ia banyak belajar tentang biola klasik Ketika sang ayah meninggal dunia Idris sempat menggantikan posisi ayahnya Sebagai violis pertama di Orkes RRI Studio Jakarta Yang dipimpin oleh Saiful Bahri Namun pada tahun 1960 Ia beralih dari dunia biola klasik ke modern Ia mulai bereksperimen Untuk mengkolaborasikan musik klasik Dengan musik pop modern Sejak saat itu Ia mulai dipercaya Sebagai komponis dan ilustrator musik Untuk sejumlah film Kepiawayannya dalam bermusik Mengantarkannya Mendapatkan penghargaan piala citra Sebagai penata musik terbaik Antara lain dalam film Pengantin Remaja Tahun 1971 Perkawinan 1973 Cinta Pertama 1974 Dan Dua Tanda Mata Tahun 1985 Idris Sardi Tak pernah pelit untuk membagi ilmunya Kepada para violis muda Salah satu muridnya Yang di My Love Fajawi Guna Telah sukses Menjadi pemain biola perempuan Papanatas Di Tanah Air Tak hanya itu Idris Sardi Juga dikenal sebagai seseorang Yang sangat rendah hati Dua orang anaknya Yaitu Santi Sardi Dan Lukman Sardi Menuruni darah seni Idris Dengan berkecimpung Di industri film Indonesia Idris Sardi Meninggal dunia Pada tanggal 28 April Tahun 2014 Di rumah sakit Melia Cibugur Dalam usia 75 tahun Itulah sedikit pembahasan Atau informasi Tentang Idris Sardi Lebih dan kurangnya Mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.